Pada hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216, seorang kesatria terah rajasa, cucu sang singamurti, putra Diyah Lembutal, ditabalkan menjadi seorang Prabu Penguasa Jagat di Majapahit atas gelar Wilwat Dikta dengan nama Abisega, Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ranggalawe adalah salah satu tokoh pendiri Majapahit yang memberontak, nama aslinya menurut para ahli didasarkan pada Prasasti Kudadu adalah Arya Adikara. Ranggalawe memberontak ketika ia menjabat sebagai Adipati Tuban dan Pasangguhan Kerajaan Majapahit. Beliau pada akhirnya gugur ditenggelamkan di Sungai Tambak Beras. Ditinjau dari biografinya menurut Kidung Panji Wijayakarma dan Kidung Rohani Ranggalawe, disebutkan bahwa Ranggalawe merupakan putra Arya Wiraraja yang menjabat sebagai Adipati Sumeneb, Madura. Dalam kedua Kidung tersebut juga disebutkan bahwa Ranggalawe memiliki dua orang istri, yakni Martaraga dan Tirtawati. Hasil perkawinannya dengan Martaraga ia memiliki putra bernama Anjampiani. Berdasarkan kedua Kidung tersebut dapat dimengerti bahwa Ranggalawe merupakan putra Arya Wiraraja. Kabar tersebut rupanya bertentangan dengan Serat Pararton dan Kidung Harsawijaya. Dalam kedua naskah ini disebutkan bahwa Arya Wiraraja merupakan ayah dari Nambi yang membantu Raden Wijaya dalam pembukaan hutan tarik. Sementara Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singasari yang menjadi pati pertama Majapahit. Sementara itu, berdasarkan Kidung Sorandaka dan Babat Tanah Jawi versi Brandes disebutkan bahwa Arya Wiraraja dan Pranaraja adalah sama. Akan tetapi menurut Selamet Muljana yang mengacu pada Prasasti Kudadu, bahwa Arya Wiraraja dan Pranaraja merupakan dua tokoh yang berbeda. Lebih jauh, Selamet Muljana berpendapat bahwa Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja, sementara Nambi putra Pranaraja. Pendapat tersebut didukung oleh Prasasti Kudadu yang memunculkan tokoh Arya Wiraraja serta Arya Adhikara, nama lain Ranggalawe. Kidung Harsawijaya memaparkan bahwa pati pertama Majapahit adalah Ranggalawe, namun apa yang diungkapkan oleh naskah ini tidak sejalan dengan Prasasti Sukamerta yang tertanggal 1296 Masehi. Prasasti ini menyebutkan bahwa pati pertama Majapahit bukan Ranggalawe. Sementara itu ditinjau dari riwayat hidupnya, kisah Ranggalawe dapat ditarik dari mulai tahun 1292 Masehi. Pada tahun ini Ranggalawe mendapat perintah dari Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya membantu membuka hutan tarik yang kemudian dikenal dengan Majapahit. Nama Ranggalawe sendiri diberikan oleh Raden Wijaya. Ranggalawe berarti kesatria sementara, lawe, bermaksud benang, menang, atau kekuasaan. Sekalipun berwatak ceroboh dan lantang kalau berbicara, Ranggalawe memiliki sifat pemberani, bertekad besar, jujur, ahli memainkan senjata serta cerdik dalam mengatur siasat perang. Pada saat berperang dengan Jaya Katwang, Ranggalawe membantu Raden Wijaya menyedihkan 27 ekor kuda dari Sumbawa untuk menggempur benteng timur ibu kota ke diri. Dalam serbuan ini, Ranggalawe dapat membunuh pemimpin benteng bernama Segara Winotan. Dari jasa-jasanya itu Raden Wijaya mengangkat Ranggalawe sebagai Adipati Tuban. Di samping itu, juga ia menjabat sebagai pasangguhan sebagaimana bapaknya Arya Wiraraja. Sementara mengenai kisah gugurnya Ranggalawe, latar belakangnya dikisahkan dalam serat pararton dan kidung Ranggalawe. Dalam kedua naskah ini dikisahkan bahwa gugurnya Ranggalawe karena ia memberontak terhadap Majapahit. Pemberontakan itu dipicu oleh kekecewaan Ranggalawe atas keputusan Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai Rakyat Patih. Bagi Ranggalawe, seyokianya jabatan Rakyat Patih dianugerahkan kepada Sora yang dipandang lebih cakap dan berjasa pada Majapahit. Karena hasutan Mahapati, atau dia Halayuda, Ranggalawe menghadap Raden Wijaya menuntut agar kedudukan Nambi sebagai Rakyat Patih digantikan Lembu Sora. Sementara Lembu Sora sendiri menghendaki Nambi sendiri sebagai Rakyat Patih. Disebabkan karena tidak terpenuhi tuntutannya, Ranggalawe pulang ke Tuban dengan membawa kekecewaan. Beberapa hari selepas kepergian Ranggalawe, Mahapati menghasut Nambi kalau Ranggalawe tengah merencanakan pemberontakan. Mendengar pernyataan Mahapati, maka Nambi beserta Lembu Sora ke Boanabrang, dan pasukan Majapahit menyerang Tuban. Dalam kidung Ranggalawe dikisahkan, bahwa ketika Arya Wiraraja mendengar anaknya pulang dari Majapahit, ia segera menemuinya. Dari perilaku Ranggalawe, Arya Wiraraja menangkap sesuatu yang buruk akan menimpa anaknya. Ia pun kemudian menanyakan duduk persoalan yang dialami anaknya. Manakala ia telah mendengar jawaban dari anaknya, Arya Wiraraja dihadapkan pada pilihan yang rumit, membela putranya atau tetap setia pada Raden Wijaya. Selang beberapa saat Arya Wiraraja memberikan nasihat pada Ranggalawe agar tetap setia pada Majapahit, namun Ranggalawe rupanya tidak menggubris nasihat ayahnya. Ranggalawe kemudian menyusun kekuatan untuk memberontak dan melawan serangan Majapahit. Pasukan Tuban kemudian berangkat menyongsong pasukan Majapahit untuk melakukan serangan. Manakala pasukan tersebut menyeberangi sungai Tambak Beras. Airnya sedang pasang, hingga pasukan itu bertemu dengan pasukan Majapahit. Pada bentrokan pertama pasukan Ranggalawe dapat dikalahkan oleh pasukan Nambi. Pada hari berikutnya, pasukan Majapahit menyeberangi sungai Tambak Beras untuk menuju pusat pemerintahan Tuban. Melihat kenyataan itu, Pati Gagarangan dan Tambak Baya melapor pada Ranggalawe. Setelah laporan itu, Ranggalawe memerintahkan pasukannya abis-habisan menghadapi tentara Majapahit. Dalam perang yang kedua ini Ranggalawe memimpin langsung peperangan. Ranggalawe kemudian meletus tentara Majapahit yang dikomabdoin Nambi kemudian kocar kacir dan mengundurkan diri menyeberangai sungai Tambak Beras. Berita mengenai kekalahan Majapahit oleh pasukan Tuban kemudian disampaikan hangsa terik pada Raden Wijaya. Sang Raja mendengar berita ini memuncak amarahnya, ia pun kemudian turun ke Medan Laga untuk ikut serta dalam perang. Prajurit tambahan Majapahit kemudian bertolak ke sungai Tambak Beras untuk memberi bantuan pada sisa-sisa pasukan Nambi yang porak-poranda. Perang ketiga pun kemudian meletus, tapi kali ini peperangan seimbang, banyak nyawa bergelimpangan di kedua belah pihak. Untuk menimalisir korban, Lembu Sora kemudian meminta izin untuk langsung menantang Ranggalawe. Dalam tantangan itu Ranggalawe dikepung oleh Kebo Anabrang dari Timur, Gagak Sakarak dari Barat, dan Majang dari Mekar dari Utara. Pertempuran sengit terjadi di sekitaran sungai, dengan masing-masing mengendarai kuda perangnya, namun Ranggalawe rupanya terpleset dari kudanya hingga terjatuh ke dalam air sungai. Ranggalawe kemudian ditenggelamkan oleh Kebo Anabrang hingga tewas kehabisan napas. Setelah gugurnya Ranggalawe dalam perang yang ketiga itu, pemberontakan tuban dapat dipadamkan. Melihat anaknya telah tewas, maka selanjutnya Arya Wiraraja yang merasa sakit hati menghadap Raden Wijaya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menagi janji pada Raden Wijaya yang ingin membagi wilayah Majapahit menjadi dua bagian. Janji itu kemudian dipenuhi oleh Raden Wijaya. Wilayah Majapahit dibagi menjadi dua bagian. Bagian timur hingga selatan sampai pantai diserahkan pada Arya Wiraraja yang kemudian menjadi raja dengan ibu kota Lumajang. Bagian barat dikuasai Raden Wijaya dengan ibu kota Majakerta. Sejak itu daerah Majapahit Timur merupakan negara merdeka dan terlepas dari kekuasaan Raden Wijaya. Kelak, pembagian kerajaan tersebut menghadapi pertentangan setelah wafatnya raja keempat Majapahit Barat, Hayam Wuruk. Kedua kerajaan itu kemudian saling serang dalam sejarah perang antara kedua kerajaan yang berpisah setelah kemangkatan Ranggalawe itu dikenal dengan nama Perang Parekrek. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!